Intro Assalamualaikum para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia Jumpa lagi di channel youtube militer Ya guys Pada video kali ini kita akan membahas tentang PT.PAL yang membuat kapal perang Khusus untuk TNI Angkatan Laut Yaitu 2 unit kapal perang rasanya destroyer buat menjaga nakuna Ya wow Nah guys sebelum kita gas videonya Saya ingatkan untuk menonton video ini sampai akhir Agar tidak gagal paham Yah sebelum kita lanjut ke videonya Kita gas dulu intronya Yah Guys para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia Yang mana guys Yang mana pada beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Yaitu Mike Pompeo memuji keberanian Indonesia dalam mengusir China dari Natuna Utara Wow Banyak negara yang menolak klaim China mengenai sejumlah bagian dari Laut China Selatan guys Ini jelas dan berani termasuk yang dilakukan Indonesia sebagai subyek di dalam Asia dan Amerika Serikat Itu adalah hal yang kita capai dalam sebuah hubungan multilateral dan administrasi Presiden Trump sangat mendukung Seperti kata Mike Pompeo yang dikutip dari RRI guys Yah guys yang mana Pompeo menilai kekuatan maritim Indonesia dalam hal ini TNI Angkatan Laut berhasil menanggulangi kekuatan China di Natuna Utara Sebagai contoh kekuatan maritim TNI Angkatan Laut Red untuk menjaga kedaulatan negara di Kepulauan Natuna Pungkas Pompeo guys Wow Nah dirinya berharap yang mana maksud dirinya ini guys adalah Pompeo guys Ya gak guys Pompeo berharap Indonesia segera menjalin kerjasama lebih jauh dengan Amerika Serikat dalam stabilitas regional bersama Ya saya menantikan untuk adanya kerjasama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dengan melindungi salah satu jalur perdagangan yang sibuk di dunia ini Beber Pompeo yang dimaksud Pompeo adalah Laut Cina Selatan guys Yaitu disana ada zona ekonomi eksklusif Indonesia Bahkan ketua umum PDIP sudah meminta Menteri Pertahanan Prabowo untuk membeli kapal perang dari PT PAL sebanyak 10 unit Ya wow Luar biasa guys Tidak tanggung-tanggung Langsung 10 unit Guys Ya gak guys Aku ngomong sama Pak Prabowo kita berdua jadi ketawa-ketawa Aku bilang ala-ala mas-mas embok disuruh pindad sama PAL bikin dulu buat ngeri sendiri ngonolo Ujar Megawati seperti dikutip dari zonajakarta.com pada selasa 3 November 2020 yang lalu guys Ya pesan kapal Ojo jangan sih satu tapi 10 kata Megawati saat bertemu Prabowo dalam acara virtual rapat koordinasi bidang kebudayaan DPP dan DPD-PDIP se-Indonesia pada Sabtu 31 Oktober 2020 yang lalu Penambahan kapal perang ke jajaran TND Angkatan Laut memang sangat perlu guys Ya gak guys Pasalnya klaim 9 Dash Line China juga merengkut sebagian ZE Indonesia di Natuna Utara Bahkan kerap kapal koskot China ditemani fregat dari Pele Nafi Mangkal di sana Wah wah Akibatnya TNI Angkatan Laut sebagai penjaga kedaulatan Indonesia di laut mengerahkan KRI-KRI nya untuk menghalau kapal China yang kurang asem itu Ya tapi jujur saja KRI yang dikerahkan TNI ke Natuna masih kalah kelas dengan fregat Pele Nafi Jangkai 2 kelas yang lebih powerful katanya Karena itu TNI Angkatan Laut akan mengakuisisi fregat rasa destroyer dari Denmark yakni Everhood Fell Ya seperti dikutip dari Navi Recognition bulan Maret 2020 yang lalu yang mana PT PAL diberi tugas oleh Kementerian Pertahanan Indonesia Agar segera mengembangkan dan membuat kapal perang fregat Ever senilai RP 1,1 triliun rupiah guys Wow fantastis Pembuatan ini akan dibantu oleh audience maritime technology atau OMT yang akan melakukan transfer of technology atau TOT ke PT PAL Indonesia Ya mantan kastaf Angkatan Laut Denmark Laksamana Purnawirawan Nils Weng Sebelum adanya hal ini sudah memprediksi jika Indonesia memang mau membeli Ever dengan skema TOT Alias transfer of technology Ya artinya ini sama-sama menguntungkan guys Ya tim Angkatan Laut Denmark dapat mengkonfirmasi bahwa Indonesia diantara negara-negara lain telah menunjukkan minat untuk fregat Denmark Everhood Fell Ujar mantan kastaf Angkatan Laut Denmark tersebut Meski demikian seorang peneliti keamanan laut Asia Tenggara dari Universitas S. Rajaratnam Singapura Colin Koch menyebut Indonesia tidak akan bisa mempertahankan Natuna Utara dengan hanya bermodal Everhood Fell 2BG saja Ya ini gimana nih guys ya simak guys kelanjutannya Dua fregat besar tidak cukup untuk menutupi perairan Natuna dimana agresivitas China sering terjadi disana ujar Koch seperti dikutip dari Naval News Ya dan menambahkan bahwa Everhood Hurva juga lebih besar dan mewakili desain yang sepenuhnya baru yang harus ditangani oleh PT PAL Indonesia Dengan transfer teknologi yang tepat di bawah bimbingan rekan-rekan mereka dari Denmark Dan tentu saja dengan komitmen Jakarta terhadap program ini adalah mungkin bagi PT PAL untuk mengatasi masalah awal dari kurva pembelajaran Dan secara bertahap menjadi mampu membangun kapal secara mandiri ujar Koch lebih lanjut Wow Guys para pecinta militer Lalu bagaimana tanggapan kalian para pecinta militer yang ada di seluruh Indonesia tentang ini Tentang dua unit kapal perang yang katanya rasa destroyer apa maksudnya Ya guys silahkan berikan tanggapan kalian di bawah dengan cara klik kolom komentar di bawah dan tuliskan komentar kalian disana Dan guys jangan lupa juga untuk like video ini untuk terus mendukung saya dalam memberikan informasi-informasi seputaran militer untuk teman-teman semuanya Dan juga share juga bila perlu dan kalian para pecinta militer yang belum subscribe channel youtube militer Diperbolehkan untuk subscribe dan bila kalian tidak ingin subscribe ya apa boleh buat Yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax